Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung buat sahabat semuanya Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Channel ini saya buat bukan semata untuk merauk uang Tapi untuk beramal Memberitahuakan seputar pengetahuan buat yang belum tahu Jika yang sudah paham dan admin salah dalam berucap Boleh koreksi admin di kolom komentar Ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu syari Ilmu agama Yang ia ajarkan pada orang lain Dan serta mereka terus amalkan Atau ia menulis buku yang bermanfaat Dan terus dimanfaatkan setelah ia meninggal dunia Itulah salah satu dari amal jariah Amal yang tidak terputus pahalanya Dari Abdullah bin Ahmad Radio Hanfu Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat Hadis riwayat Bukhari Kalian tidak perlu subscribe Namun apabila bermanfaat sebarkanlah Begitulah saya membuat video ini Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua Amin Ini termasuk Kemudian pelajaran yang lain juga disebutkan oleh beliau adalah Sikap yang diambil menjadi hukum pada saat terjadi Amur Ramadha Ramadha ini masa peceklik Kering sekali Madinah Sampai Umar tadi mulai zuhud Lebih zuhud lagi Tidak makan kecuali nasi sama roti sama minyak Dan itu membuat kulitnya sampai jadi hitam Tapi ada sebuah pelajaran Waktu itu Umar bin Khattar Mengumpulkan masyarakat Madinah Kemudian mengajak mereka sholat istisqah Pada saat diajak sholat ini Riwayat Bukhari ya Pada saat diajak sholat istisqah Umar bin Khattar memberikan pelajaran lagi kepada kita semua Dia berkata dengan suara keras Selesai sholat Mengatakan Ya Allah Dulu Jika kami tertimpa kekeringan Maka kami bertawassul kepadamu dengan doa Nabimu Lalu Engkau menurunkan hujan kepada kami Sekarang Nabi kami sudah mati Maka kami bertawassul kepadamu dengan doa pamannya Betul-betul Abbas Maka berilah kepada kami hujan Kemudian Umar meminta Abbas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu Abbas pun berkata Ya Allah Sebuah bencana telah menimpa Sebuah bencana tidak menimpa Kecuali karena adanya dosa Ia tidak terangkat kecuali dengan taubat Orang-orang memintaku terhadap Menghadap kepadamu Karena kedudukan itu di sisi Nabimu Muhammad SAW Ini adalah tangan-tangan kami terangkat kepadamu dengan dosa-dosa Sedangkan ubun-ubun kami kepadamu dengan taubat Turunkanlah hujan buat kami Maka tiba-tiba bendung dan turunlah hujan dengan debat Tapi ulama mengatakan Dari riwayat ini diambil pelajaran besar Bahwasannya Ya Umar bin Khattab ingin menetik beratkan Tidak boleh lagi bertawassul dengan Nabi SAW Sementara beliau sudah mati Ya seperti banyak orang sekarang bertawassul gitu kan Dengan Nabi SAW Kalau beliau masih hidup lain Tapi kalau sudah mati orang soleh Nabi tidak boleh dijadikan sebagai Perantara Allah Alam ini disebutkan dalam Riwayat Bukhari dalam kitab Istisqah Sampai bertemu di episode selanjutnya Sebarkanlah ilmu agama dan berkuat baik sesama umat islam Sesungguhnya hidup kita untuk menyembah Allah SWT Dan kita sering melupakan kewajiban di dunia untuk menyembah Allah Karena untuk bertahan hidup Dan kita lalai dengan tujuan awal kita di dunia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!